Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala ahlihi wa sahabihi ajma'in Ayuhal muslimun wal muslimat Rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Inna min asyurati sa'ati ayurfa'al ilmu Wa idharul jahlu Wa yapsuwa zina Wa tushrobal khamru Wa yaksuran nisa Wa yakil larijan Hatayakun alikhamsi namraatan Qayyimun wahidun Komusimin muslimat Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menjelaskan tentang beberapa Tanda-tanda hari kiamat Baiklah Saya jelaskan Inna min asyurati sa'ati Sesungguhnya diantara Sarat-sarat Tanda-tanda hari kiamat Pertama Ayurfa'al ilmu Diangkat ilmu pengetahuan Kenapa ilmu diangkat Karena para ulama dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan wafatnya para ulama Dengan kembalinya mereka Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Maka Sepi majlis-majlis ta'lim Sepi tempat-tempat belajar Tidak ada orang lagi yang mau menjelaskan tentang agama Karena ahlinya sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Tolabul ilmi Tidak ada lagi Ada tapi sangat jarang Pada saat itu manusia hakikatnya haus Bagaikan ada di padang pasir Haus dengan ilmu pengetahuan Haus dengan siraman-siraman rahani Pada saat itu Gersang Panas Hampir setiap orang Lebih Mengutamakan Emosi Dan Egoistis Inilah tanda yang pertama Wafatnya para ulama Bisa berarti juga Bahwa para ulama Mereka tidak Mempergunakan Atau melaksanakan Ilmu-ilmu yang diperoleh Mereka tahu halal Tapi ditinggal Mereka tahu haram Tapi diterjang Mereka berkubang di dalam kedurhakaan Ilmu-ilmu yang mereka miliki Tidak memberikan manfaat untuk mereka Sehingga Keberadaan mereka Seperti Ketiadaan Keberadaan Wujuduhum Ka'adamihim Keberadaan mereka Seperti Tidak adanya mereka Kaum muslimin Muslimat Kemudian tanda yang kedua Kebodohan lahir Yang kedua ini Berkaitan Dengan yang pertama Dengan sebab Tidak adanya Orang-orang alim Perginya Ulama Maka Datang Kebodohan Bodoh Disana-sini Di kantor Bahkan Di masjid Sekalipun Terjadi Kebodohan Banyak Orang yang Menganggap Diri Sudah menjadi Ulama Tetapi Sangat Minim Sekali Belum Banyak Yang dipelajari Belum Banyak Yang dikaji Belum Banyak Memiliki Ilmu Pengetahuan Kemudian Memberikan Penjelasan Tentang Agama Bahkan Fatwa Tentang Agama Akhirnya Mendatangkan Keributan Mendatangkan Perpecahan Hal ini Disebabkan Karena Kebodohan Kau muslimin Muslimat Rahimakumullah Tanda Yang ketiga Wayab Suwaz Zina Zina Tumbuh Dimana Zina Ada Dimana Mana Lokalisasi Semarak Dilindungi Dijaga Oleh sebab itu Perzinahan Hampir Menyertai Setiap Tempat Di Belahan Negara Bahkan Di Belahan Dunia Orang Mencari Penghidupan Mencari Makan Dan Minum Yang tergambar Bagi mereka Yang mudah Adalah Praktik Prostitusi Gampang Cepat Tidak Capek Apalagi Enak Juga Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Memandang Perbuatan Zina Ini Akan Menjadikan Manusia Putus Silaturrahim Kemudian Terjadi Ketidakjelasan Keturunan Sehingga Bertambah Maraklah Perzinahan Bisa Seorang Ibu Hakikatnya Tetapi Kenyataannya Dianggap Orang Lain Karena Tidak Tahu Hubungan Darah Dan Keturunan Sehingga Terjadilah Perzinahan Antara Anak Dan Ibu Begitu Juga Antara Sudara Itulah Akibat Zina Yang Sangat Membahayakan Di Dalam Kehidupan Sosial Allah Subhanahu wa ta'ala Mendekatinya Saja Melarang Walatakorau Zina Innahu Kana Fahisata Wasa Asabila Jangan Jangan Kau Dekati Zina Zina Itu Perbuatan Keji Dan Kotor Dan Cara Yang Buruk Kau Muslimi Muslimat Rahimakum Allah Kemudian Tanda Yang Keempat Adalah Watus Robal Khomru Khomar Diminum Disana Sini Baik Anak Kecil Orang Orang Tua Orang Tidak Mampu Orang Yang Mampu Semua Mencoba Minum Khomar Meminum Minuman Yang Memabukkan Dari Warung Yang Terkecil Sampai Warung Yang Terbesar Di Setiap Pojok Kelosok Dijual Dan Disediakan Sesungguhnya Khomar Ini adalah Ummul Khaba'in Induk Dari Segala Keburukan Keburukan Induk Dari Segala Kejahatan Kejahatan Dengan Kecanduan Khomar Atau Minuman Keras Minuman Yang Membabukan Dari Situ Timbul Kejahatan Kejahatan Yang Banyak Termasuk Pembunuhan Termasuk Pencurian Bahkan Perzinahan Oleh Sebab Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendegaskan Dengan Firmannya Yang Begitu Tegas Yang Tidak Mengandung Penafsiran Dan Dugaan Jelas Pengharamannya Sesungguhnya Minuman Keras Minuman Yang Memabukan Perjudian Patung Patung Yang Dibikin Didirikan Untuk Untuk Dijadikan Sebagai Sembahan Kemudian Juga Ilmu Petang Petang Ilmu Masalah Masalah Waktu Kedepan Ini Semuanya Adalah Rijisun Perbuatan Yang Najis Perbuatan Yang Kotor Andanya Kamu Jauhi Selanjutnya Tanda Yang Kelima Wayak Suran Nisa Wanita Banyak Wanita Mendominasi Kehidupan Disana Sini Wanita Di Mal Di Lapangan Di Jalan Jalan Di Tempat Tempat Hiburan Dimana Mana Wanita Terbanyak Ini Kenyataan Pada Saat Itu Perbandingan Wanita Dengan Laki Laki Satu Banding Lima Puluh Itulah Tanda Yang Terakhir Yaitu Yang Kenam Wayaqill Lari Jalu Kaum Laki Laki Sedikit Hatta Yakuna Likamsinam Raatan Kayyimun Wahidun Sehingga Untuk Satu Anak Laki Berbanding Lima Puluh Perempuan Inilah Hadirin Sekalian Beberapa Tanda Hari Kiamat Ini Sebagai Ujian Bagi Kita Supaya Kita Introspeksi Supaya Kita Berhati-hati Dalam Hidup Ini Kita Bersiap-siap Untuk Lebih Meningkatkan Takwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa'ina Khair Zali Takwa Sebaik-baik Perbekalan Untuk Kehidupan Akhirat Adalah Takwa Kau Muslimin Muslimat Rahimakum Allah Ini Saja Dari Saya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh